Skandal Jilid 2 Joko Chandra Yang pertama, saya tidak pernah menyembunyikan Pak Joko Chandra. Saya bawa ke PN, tim kami bawa ke PN, ini tempat umum. Ini tempat umum, semua orang bisa bertemu dan melihat. Sengkarut penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Republik ini kembali dipertontonkan kepada rakyat. Kali ini, Joko Chandra yang lagi-lagi membuat aparat tak berdaya di bawah kuasanya. Joko Chandra adalah buron kelas kakap dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali, senilai 904 miliar rupiah. Dia awalnya diponis bebas oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi Kejaksaan Agung berhasil menelikungnya melalui upaya peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengganjar Joko pidana kurungan 2 tahun dan denda 15 juta rupiah, serta memerintahkan uang 546 miliar rupiah di Bank Bali diserahkan ke negara. Namun, sehari sebelum putusan itu diketok palu pada 2009, Joko kabur ke Papua Nugini. Inilah skandal pertama yang diarsiteki Joko. Mustahil sebuah kebetulan dia melarikan diri sebelum dieksekusi. Pasti ada pihak yang membocorkan putusan MA itu, tapi hingga saat ini tak diketahui siapa mereka. Pasti ada tangan-tangan kuat yang membantu Joko keluar negeri. Kini, Joko Chandra kembali memamerkan keampuhannya. Sama seperti ketika bebas melenggang ke Papua Nugini untuk kemudian menjadi warga negara di sana, dia leluasa keluar masuk Indonesia akhir-akhir ini. Padahal, dia berstatus terpidana dan buron pula. Padahal, selama 11 tahun penegak hukum kita katanya mati-matian berusaha menangkapnya. Joko begitu mudah masuk ke Indonesia, padahal konon semua mata pemburu koruptor mengarah kepadanya. Bahkan, Joko mendaftarkan sendiri PK atas kasusnya di PN Jaksel pada 8 Juni silam. Dia sama sekali tak takut dibekuk karena yakin tidak akan ada yang membekuknya. Skandal kedua yang dirancang Joko kali ini pun lebih besar dan menyeret lebih banyak institusi. Banyak kejanggalan yang muncul akibat bobroknya sistem atau bisa jadi memang sengaja dilakukan aparat sehingga Joko melenggang ke Indonesia dan mengajukan PK. Masuknya Joko ke Indonesia tanpa terdeteksi jajaran imigrasi kementerian hukum dan HAM adalah persoalan serius. Sangat serius, pun dengan sikap PN Jaksel yang begitu saja menerima pendaftaran PK dari Joko. Sangatlah aneh. Mereka tidak tahu bahwa Joko adalah orang yang dicari-cari selama belasan tahun untuk dijebloskan kebalik jeruji besi. Sungguh ajaib. Mereka tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Kejanggalan lain yang belakangan terungkap ialah Joko dengan mudahnya mendapatkan KTP elektronik sebagai salah satu syarat mengajukan PK. Dia malahan mendapatkan identitas diri itu secara superkilat cuma sekitar setengah jam di Kelurahan Grogo, Selatan, Jakarta Selatan dengan nama Joko tanpa huruf D di depan. Dari situ terungkap pula kejanggalan berikutnya bahwa data kependudukan Joko sebelum menjadi warga negara Papua New Guinea masih dapat dibuka dan diakses dalam sistem Duk Capil. Aneh. Sungguh aneh. Orang yang sudah pindah ke warga negaraan apalagi karena terlibat korupsi masih punya data kependudukan lazimnya rakyat Indonesia. Skandal Joko Chandra Jelit II jelas-jelas menampar kewibawaan hukum dan keadilan publik. Ia tidak bisa dipandang semata akibat kelelayan tetapi mesti disikapi dengan berpijak pada premis adanya kesengajaan. Joko bisa keluar masuk Indonesia bisa jadi karena ada yang sengaja membantunya. Joko bisa sangat cepat mendapatkan KTP bisa jadi karena ada yang sengaja membuatkannya dengan imbalan tertentu. Data kependudukan Joko masih bisa diakses di Duk Capil pun tak menutup kemungkinan lantaran ada yang sengaja membiarkannya. Demikian halnya, Joko bisa mendaftarkan sendiri PK ke PN Jaksel sebab ada yang sengaja melindunginya. Pertanyaan-pertanyaan itu mesti segera dijawab dengan tindakan yang tepat. Tangkap segera Joko Chandra. Usut pula pihak-pihak yang membantunya lalu tindak mereka dengan tangan hukum karena diduka memberikan perlindungan terhadap buron terpidana korupsi. Rakyat tidak ingin lagi ada orang berpunya seperti Joko Chandra seenaknya mempermainkan hukum. Rakyat tidak mau lagi ada aparat yang bertekuk lutut di kaki koruptor seperti Joko Chandra. 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 Terima kasih.